Kami sepagi bertempat di ruang rapat Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri langsung melalui video konferensi pelantikan pejabat Gubernur Jambi Hari Nur Cahyamurni oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian yang berlangsung di kantor Mendagri. Hari Nur Cahyamurni merupakan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sekedar Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pelantikan pejabat Gubernur Hari Nur Cahyamurni dilakukan bersamaan dengan pelantikan tiga pejabat Gubernur lainnya yakni Sumatera Parat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Ia berambahkan dengan dilantiknya pejabat Gubernur oleh Mendagri bahkan secara otomatis jabatan PLH yang diembandianinya sudah berakhir. Untuk masa jabatan pejabat Gubernur sendiri akan berakhir sampai putusan resmi DMK terkait gugatan perselisian hasil Pilgub Jambi keluar. Insya Allah dari penyampaian Pak Menteri Dalam Negeri tadi karena kasus MK khusus untuk Provinsi Jambi itu dilanjutkan maka bisa lebih dari satu bulan Ibu Gubernur, Ibu Nunung menjalankan tugas sebagai PJ Gubernur karena keputusan MK diperkirakan akan dibacakan pada tanggal 19 sampai dengan 24 Maret 2021. Tapi yang paling penting kami semua dari pemerintah Permisi Jambi menghargai, menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan disampaikan juga oleh Bapak Menteri kami mendukung kehadiran beliau sangat kami harapkan dalam rangka untuk tetap berjalannya roda pemerintahan disamping juga untuk ikut bersama-sama menangani COVID-19 yang masih terjadi di Provinsi Jambi.